Sepasang suami istri di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ditangkap karena membobol rumah warga dan menggasak uang serta perhiasan emas. Pelaku mengaku terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk membayar sewa rumah. Suami istri S dan N warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini dibekuk aparat Satreskrim Pores Tanjung Balai karena terlibat pencurian di Jalan Asahan. Keduanya membobol satu rumah, lalu menggasak perhiasan emas dan uang tunai 1 juta rupiah milik penghuni rumah. Dalam aksinya, keduanya berbagi peran, di mana sang istri menjadi eksekutor, sementara suaminya bertugas mengawasi lokasi di luar rumah korban. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk membayar sewa rumah. Suami istri ini melakukan pencurian dengan pemberataan, dengan dibantu oleh kawannya, yang inisial D, karena faktor ekonomi. Jadi rencana uang hasil pencurian tersebut mereka akan gunakan untuk menyewa sebuah rumah. Karena selama ini mereka tidak mencuri. Barang apa saja yang berhasil mereka ambil? Barang yang mereka ambil dari korban, itu ada cincin, kemudian tas pinggang, berisi uang, kemudian rokok. Bukannya mendapat rumah sewa baru, kini suami istri ini harus hidup terpisah di sel tahanan Pores Tanjung Balai dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara.